Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Sarjana CCTV Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua Bagaimana cara untuk menghadapi Apabila saat kita mencoba untuk menambahkan perangkat di Cardiffision Ternyata perangkat tersebut sudah ditambahkan oleh akun lain Oke, sekarang saya akan coba demokan ya Seperti apa yang saya maksud tersebut Nah, ketika kita buka aplikasi Misalkan ya, seperti ini Saya menggunakan aplikasi e-connect Terus kemudian nanti teman-teman bisa login ke dalam akunnya Nah, kalau teman-teman nanti sudah login Teman-teman bisa coba untuk tambahkan perangkat Seperti ini Sebagai contoh saya akan tambahkan Dan kemudian saya akan pilih di online device ya Kemudian disini ada terdeteksi 2 perangkat Dan saya akan menambahkan perangkat yang di atas Terus kemudian saya akan add device to e-connect server ya Kemudian kita klik add device to e-connect server Nah, saat kita mau tambahkan ke dalam akun e-connect kita Itu agak ada keterangan bahwa The device has been added to the account Siapa begitu Nah, lalu bagaimana cara untuk melatasi seperti ini Nah, ketika teman-teman itu sudah terhubung ya Di dalam satu jaringan yang sama dengan DVR yang teman-teman mau tambahkan Begitu dan itu memang DVR teman-teman Maka caranya sangat mudah teman-teman Jadi cukup di klik yang unbeen device ya Atau pisahkan perangkat kalau dalam bahasa Indonesia begitu Kemudian kita klik yang unbeen device Nah, disini kita akan diminta untuk memasukkan password Nah, password yang dimaksud disini adalah Password dari DVR kita Nah, kita masukkan saja untuk passwordnya Nah, kalau misalkan teman-teman kurang yakin Teman-teman bisa cek Cek ulang Terus kemudian Kalau sudah teman-teman masukkan capchanya Nah, kalau capchanya juga tidak jelas Teman-teman bisa refresh Sampai teman-teman mendapatkan yang jelas begitu ya Kemudian Masukkan capchanya dengan benar juga Kemudian setelah itu Teman-teman bisa klik yang finish ya Nah, ini the device is unbound from the account Ya, artinya Sudah dilepaskan gitu Nah, selanjutnya kita akan coba tambahkan lagi Ya Kemudian kita pilih yang online device Kita pilih yang atas Kemudian add device to e-connect server Nah, saat ini kita sudah bisa menambahkan Selanjutnya tinggal kita klik add saja Nah, di sini kita diminta untuk masukkan verification code Masukkan saja verification codenya Nah, bagi teman-teman yang belum tahu verification code dapatnya di mana Cek saja di deskripsi video Karena saya sudah pernah buatkan video khusus Bagaimana cara untuk mendapatkan device verification code Selanjutnya kita masukkan saja untuk device verification codenya Kalau sudah kita klik ok Nah, selanjutnya kita tinggal klik next Kemudian klik save Terus kemudian kita skip saja Di ignore saja Tidak apa-apa Ini juga Asmulator Selanjutnya kita tinggal bisa akses Oke Akses seperti ini Dan saat ini kita sudah bisa Menambahkan perangkat kita Nah, seperti itu ya teman-teman Bagaimana cara mengatasi Apabila saat kita mau menambahkan perangkat Ternyata perangkatnya sudah ditambahkan oleh akun lain Akun lain itu bisa jadi akun lama kita Atau memang akun tersebut adalah akun orang yang sebelumnya memiliki diga tersebut Begitu ya Oke Saya kira video kali ini cukup ya Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum Kemudian like videonya Dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Saya akhiri Assalamualaikum Wr. Wb